Pendekar-pendekar negeri Tai Liji Lita 61 Tak kala itu udara sebenarnya gelap bulita tapi di bawah sinar pelita yang terang itu semua orang dapat melihat Dengan jelas melayang turunnya Bu Yungo yang indah dan cekatan itu, semua orang tercengang dan kagum luar biasa Di tengah suara jerit maki yang menyeramkan itu tiba-tiba bergema pula suara sorak puji yang gemeruh sehingga jerit teriak orang yang tersiksa itu kalah kerasnya Tadi waktu ia milah yang turun gayanya sangat lambat dan indah, tapi sekarang ia menubruk ke bawah dengan cepat seperti elang menyambar anak ayam Di mana bayangannya tiba, sekonyong-konyong kedua kakinya menginjak kepala seorang yang pendek gemuk di tepi batu padas itu Kiranya sesudah mengincar dengan cermat dari atas tiba-tiba ia melihat tangan orang gendut bunta ini memegang sebuah benda yang mirip sebuah wajan kecil dengan gerak-gerik seperi hendak menjepretkan jarum berbisa lagi Maka segera ia mendahului menyambarnya Namun si gendut itu juga sangat gesit, sebelum batok kepalanya terinjak kaki Bu Yung Hock Dengan cepat sekali ia menjatuhkan diri terus menggelinding pergi seperti bola Karena itu, Bu Yung Hock telah menginjak tempat kosong, namun segera ia susuli dengan hantaman keras ke punggung lawan Waktu itu si gendut baru saja hendak merangkak bangun karena pukulan Bu Yung Hock dari jauh itu, plak, kembali ia terjungkal lagi terkena pukulan itu Tapi sekalian ia terus pentalkan diri beberapa meter jauhnya, habis itu barulah berbaakit Namun pukulan Bu Yung Hock teramat hebat, baru saja si gendut sempat berdiri dengan agak sempoyongan, mendadak badannya tergeliat dan kembali jatuh tersungkur pula Serentak terdengar suara teriakan orang ramai Song Tokong, mana obat penawarmu, lekas keluarkan Berbareng mereka lantas menyerbu ke arah si gendut buntah itu Kiranya si pendek gendut itu adalah Song Tokong demikian Tingpe, Johan dan Pau Putong sama membatin Karena mereka juga buru-buru ingin menangkapnya untuk mendapaikan obat penawar guna menyembuhkan luka para saudara angkatnya Maka berbareng mereka pun membentak dan menubruk ke sana Sementara itu Song Tokong tampak menggunakan tangan menyanggah tanah dan bermaksud merangkak bangun Tapi rupanya ia sudah terluka tidak ringan, tenaga sudah tidak mau menuruti kehendak hatinya lagi Baru saja badannya terangkat sedikit Beluk, kembali ia jatuh lagi Dalam pada itu Pau Putong sudah menubruk tiba Sekali cengkeram ia hendak remas pundak Song Tokong Cengkeramannya menggunakan tenaga sekuatnya dengan tujuan agar musuh tak bisa berkutik lagi Tak terduga, baru saja kelima jarinya memegang pundak orang Tiba-tiba telapak tangannya terasa sakit luar biasa Cepat ia tarik kembali tangannya Ketika diperiksa, ternyata tangan sudah penuh darah Kiranya Song Tokong itu memakai baju yang penuh dipasang jarum lembut sehingga mirip seekor landak yang berduri tajam Jarum-jarum itu juga berbisa Maka dalam sekejap saja Pau Putong merasa telapak tangannya pegal linu dan gatel luar biasa Saking gatelnya sehingga hatinya serasa seperti dikili-kili Saking tak tahan, sungguh ia ingin potong saja tangannya Dalam kejut dan gusarnya, segera sebelah kaki Pau Putong melayang hendak menemdang pantat Song Tokong Ia lihat orang gendut itu meringkuk di tanah seperti babi Tendangannya itu pasti akan kena sasarannya dengan keras Tapi ketika kakinya sudah hampir mengenai pantat orang mendadak Putong sadar, wah, celaka Jika pantatnya juga penuh terpasang jarum yang tajam Bukankah kakekku ini akan hancur padahal saat itu kakinya sudah melayang ke depan Dan untuk menariknya kembali terang tak bisa lagi Tiada jalan lain terpaksa Pau Putong miringkan tendangannya sehingga hanya menyenggol sedikit celana Song Tokong Sekalian tubuh Pau Putong lantas ikut berputar seperti kiciran Dalam pada itu Pek, Juan dan lain-lain juga sudah menubruk tiba Tapi mereka menjadi kaget melihat Pan Putong yang jelas dapat menawan Song Tokong itu Entah mengapa mendadak tangan Putong malah terluka sendiri Mereka melihat Song Tokong masih bertiarap di atas tanah tanpa bergerak Seketika itu mereka menjadi tidak berani sembarangan bertindak Dasar watak Putong memang sangat keras dan tak mau kalah Sekali ia kesulombot sudah tentu ia tidak mau tinggal diam lagi Tanpa pikir segera ia angkat sepotong batu besar sambil berteriak, awas, minggir Biar ku gecek mampus kura-kura bangsat ini tapi segera ada orang yang mencegahnya Jangan, jangan Kalau digebuk mati, tentu kita takkan mendapatkan obat penawarnya Lalu ada orang lain ikut berteriak, obat penawar pasti berada dalam bajunya Ayolah tumbuk mampus dia dulu baru nanti ambil obatnya Rupanya berkumpulnya para petualang yang menyebut dirinya dewa ke-36 gua dan ke-27 pulau itu Masing-masing mempunyai maksud tujuan sendiri dan sama sekali tiada rasa persatuan buktinya ketika Pao Putong ingin mengecek Mampus Song Tokong ternyata ada juga yang menyatakan setuju bahkan beramai-ramai mengemukakan usulnya Begitulah di tengah suara orang banyak itu, Putong tidak peduli lagi Ia angkat batu besar itu, dengan langkah lebar ia mendekati Song Tokong Ia incar pulung orang buntak itu dengan tepat sambil membentak Biar ku gesek mampus kura-kura berdur ini Tad kala itu Putong merasa gatal pegal di tangannya bertambah bebal dan susah ditahan lagi Maka sekali ia ayun tangannya, langsung batu besar itu menghantam punggung Song Tokong Belang, terdengar suara gemuruh yang keras dibarungi dibu pasir berterbangan Orang-orang itu ada yang girang dan ada yang kualir pula Mereka menduga Song Tokong pasti akan hancur lebur seperti bergedel tertumbuk batu besar itu Tapi mereka menjadi terkejut, karena sama sekali mereka tidak mendengar suara jeritan Song Tokong Sebaliknya mengapa dibu pasir bisa berhamburan Ketika mereka memperhatikan, mereka tambah tercengang Ternyata batu besar ia dihantamkan Pan Putong itu masih tetap di atas tanah Sebaliknya Song Tokong sudah menghilang entah keumana Cepat sekali Pan Petong berpikir demi melihat keadaan yang ganjil itu Segera ia depak batu besar itu Maka tertampaklah di bawah tanah situ berdapat sebuah liang Besarnya cuma sebesar dua puluhan senti saja Padahal badan Song Tehokong segemuk babi Masakah dia dapat menyusup ke dalam liang sekecil itu seperti kelinci? Ia tidak tahu bahwa nama Song Tokong memakai kata to atau tanah Dengan sendirinya dalam hal menggangsir tanah ia sangat nahir Ia dapat menggangsir dengan sangat Cepat dengan menggunakan tangan dan kaki sesudah itu ia terus menyusup ke dalam liang yang digangsirnya itu Tapi waktu Bu Yungok menginjak tutup wajannya sehingga dia tidak dapat keluar Saat itu ia telah membuka pantat wajan dan meloloskan diri ke bawah tanah Sesudah tertegun sejenak, segera Pao Putong mencari pula tempat sembunyi Song Tokong Ia pikir sekalipun dapat menggangsir, toh hanya manusia dan bukan terenggiling Paling banter juga cuma 1-2 meter jauhnya dan hanya dapat sembunyi untuk sementara saja Masakah dapat menghilang tapi selagi ia mencari Tiba-tiba terdengar seruan Bu Yungok Ini dia, di es ini berbareng itu lengan bajunya terus mengebas sepotong batu padas Kiranya batu padas itu sebenarnya bukan batu melainkan punggung Song Tokong yang menonjol ke atas Dasar kelakuan Song Tokong itu memang aneh-aneh dan macam-macam caranya mengelabungi mata orang Kalau bukan pandangan Bu Yungok yang tajam tentu susah menemukan jejaknya Dan sekali angin kebasan lengan baju Bu Yungok tiba Seketika badan Song Tokong yang bulat itu mencelat ke udara Sejak terkena pukulan Bu Yungok tadi Luka Song Tokong sebenarnya cukup parah Sekarang menjadi lebih-lebih tidak sanggup melawan sedikitpun Terpaksa ia berteriak-teriak Sabar dulu, jangan menyerang lagi Aku akan memberikan obat penawarnya Jangan khawatir, aku takkan menyerang lagi Kata Bu Yungok dengan tersenyum dan mengebaskan lengan baju lagi Sehingga Song Tokong dapat turun ke bawah dengan enteng tanpa alangan Tiba-tiba terdengar suara orang berseru dari jauh Kosoh Bu Yung benar-benar hebat dan bukan omong kosong belaka Terima kasih atas pujian musahut Bu Yungok dengan merendah Pada saat itu juga, sekonyong-konyong sejalur sinar remas dan sejalur sinar perak menyambar tiba dari sebelah kiri Begitu hebat sambaran sinar remas perak itu sehingga mengeluarkan suara mendenging Senjata apakah yang lihai ini diam-diam Bu Yungok membatin Ia tidak berani ayal, segera kedua lengan bajunya mengebas pula memapak ke depan Belum, angin kebasannya tertolak kembali sebaliknya sinar remas dan perak itu pun terpental balik Dan baru sekarang terlihat dengan jelas Kiranya kedua jalur sinar remas perak itu adalah dua utas selendang yang panjang lagi lebar Yang sebuah berwarna emas dan yang lain berwarna perak Dari tenaga benturan tadi Bu Yungok sudah dapat menjajal bahwa tenaga dalam orang yang menggunakan selendang warna emas itu Lebih kuat daripada kawannya yang memakai selendang warna perak itu Tapi terasa juga olehnya bahwa tenaga yang dikeluarkan orang yang menggunakan selendang perak itu belum dikerahkan seluruhnya Sebaliknya orang yang bersenjata selendang emas telah mengeluarkan segenap tenaga dalamnya yang ada Maka tertampaklah di depan sana berdiri dua orang Semuanya kakek-kakek yang bersenjata selendang emas berjubah putih perak dan yang bersenjata selendang perak berjubah warna emas Jadi terdalik warna jubah dan senjata yang mereka pakai itu Jubah mereka pun gemerlapan menyilaukan mata Jubah macam begitu pada umumnya tidak ada orang yang mau pakai kecuali pemain sandiwara di atas panggung Terdengar si kakek jubah perak berkata, hebat sungguh kagum, marilah terima sekali lagi serangan kami berdua Menyusul sinar emas berkelebat, selendang emas menyambar pula dari sebelah kiri Sebaliknya selendang perak tiba-tiba menyendal ke atas terus menyambar turun ke bawah untuk menyerang kepala Buyung Ho Kedua ciampul Baru Buyung Ho lendak bicara, mendadak terdengar suara menderu, tiga batang golok panjang membabat pula dari bagian bawah Rupanya musuh telah menggunakan tetongto, ilmu golok bergelindingan di tanah Tiga orang telah bekerja sama dengan sangat rapat untuk menyerang bagian bawah tubuh Buyung Ho Ilmu golok dengan kel bergelindingan di tanah itu sebenarnya jarang digunakan oleh jago silat kelas wahid Sebab yang diarah selalu bagian bawah badan musuh, daya tempurnya terbatas pula dengan main bergulingan di tanah juga merosotkan pamer seorang tokoh ternama Tapi terdengar dari suara sambaran golok ketiga penyerang itu, rasanya tenaga dalam mereka jua tidak lemah dan dapat digolongkan jago kelas dua Apalagi sekarang mereka tiga bergabung menjadi satu, golok mereka menyambar susul menyusul dengan cepat Kalau line sedikit tentu sasarannya bisa binasa, maka betapapun tidaklah boleh dipandang enteng Jadi saat itu Buyung Ho menghadapi serangan, dari tiga jurusan, dari utas, samping kiri dan depan bawah Diam-diam ia pikir, pihak lawan terkenal sebagai tongcu ke-36 gua dan tosu ke-72 pulau, jumlah mereka sangat banyak Kalau aku tidak mendahului memberi hajaran pada mereka, tentu urusan sukar diakhiri Waktu itu dilihatnya ketiga golok musuh sedang menyambar tiba pula dari bawah Ia incar dengan tepat dan menendang tiga kali secepat kilat sehingga tiap-tiap Tendangannya mengenai pergelangan tangan musuh, tiga batang golok mereka kontan mencelat ke udara Ketika Buyung Ho menggeser tubuh ke samping, sedikit ia geraki tangan Dengan ilmu te ancoan sing ih yang liai, tahu-tahu ujung selendang emas diputar balik Plak, selendang emas itu saling mililit menjadi satu dengan selendang para kawannya Sementara itu ketiga orang yang memalukan tepon itu juga sudah menerjang maju Tiga batang golok mereka mendadak ditimpukan, bahkan mereka tidak terus mundur Sebaliknya pentang tangan dan hendak merangkul kedua kaki Buyung Ho sambil mengeluarkan suara kalap Dalam keadaan berkelahi satu lawan banyak, sudah tentu Buyung Ho tidak mau badan tersentuh lawan Sekali kaki melayang, secepat angin hiato penting di dada ketiga orang itu ditendangnya hingga terjungkal Pada saat itulah seorang berbaju hitam dengan tangan dan kaki serba panjang melompat maju Ia pentang tangannya, yang lebar itu dan sekali raih segera song tokong diangkat olehnya ke atas Seperti diceritakan pada badan song tokong itu penuh berduri sebagai landak Tapi tangan orang berbaju hitam itu entah berkulit setebal badak atau memakai sarung tangan istimewa Sehingga tidak takut pada duri di badan song tokong itu Dan sekali sasarannya diangkat segera ia melompat mundur lagi sejauh beberapa meter Melihat gerak gerik si baju hitam itu sangat gesit dan cekatan Terang kepandainya jauh lebih tinggi dari yang lain Diam-diam Bu Yung Lok berkhawatir kalau kong tokong kena di gondola di orang ini Untuk mencari obat penawarnya pasti akan sangat sulit Berpikir demikian, tanpa ayah lagi segera ia lompat melintasi tiap sosok tubuh yang menggeletak di tanah itu Terus menghantam orang berbaju hitam itu Mendadak orang itu tertawa panjang, tahu-tahu sebilah golok melintang di depan dadanya Nyata sebatang golok yang sangat tajam dan mengeluarkan sinar berkilauan Kiranya sebatang puitotu, yaitu ujung golok berbentuk kepala seran dengan punggung golok agak tebal Dalam keadaan begitu, kalau pukulan Bu Yung Lok diteruskan Itu berarti tangan sendiri sengaja disodorkan untuk dimakan senjata musuh Namun Bu Yung Lok bukanlah Bu Yung Lok jika cuma sekian saja kemampuannya Ia tetap hantamkan tangannya itu Ketika tangan sudah tinggal beberapa senti hampir mengenai golok musuh Medadak tangannya memotong ke samping mengikuti batang golok lawan Jadi tujuannya hendak memotong jari tangan si baju hitam yang memegang golok itu Dengan tenaga dalam Bu Yung Lok yang hebat Betapa kuat tebasan tangannya itu boleh dikatakan tidak kalah tajamnya dengan puitotu lawan Karena tidak menyangka akan perubahan serangan Bu Yung Lok itu Maka terdengar orang berbaju hitam itu bersuara heran perlahan Lekas ya buang goloknya dan menggunakan tangan untuk memapak serangan Bu Yung Lok Plak kedua tangan saling beradu dan kembali si baju hitam bersuara heran pula Badan tergeliat, tapi masih sempat melompat mudur lagi beberapa meter jauhnya Dengan tangan kiri tetap mencangking badan song tokong yang gendut buntah itu Ketika tangan Bu Yung Lok membalik kembali Dengan cepat ia masih sempat menyambar golok kuitotu lawan yang dilepaskan itu Segera, hidungnya mencium bau busuk Amis yang memuakanlah tau pada golok itu tentu dilumasi racun yang maha jahat Walaupun sekali gebrak Bu Yung Lok dapat merampas senjata lawan Tapi dilihatnya pada pihak musuh sudah ada beberapa orang mengadang di depan si baju hitam Dengan senjata lengkap kalau hendak merampas kembali song tokong Dengan menerjang orang banyak itu terang bukan pekerjaan gampang Apalagi sesudah mengadu tangan tadi, ia merasa tenaga si baju hitam agak lebih lemah daripada dirinya Namun mempunyai sesuatu kepandayan yang aneh dan istimewa Biarpun bertarung satu lawan satu juga takkan dapat merobohkannya dalam waktu singkat Dalam, pada itu terdengar teriakan dan cacimaki orang banyak yang sudah tak sabar lagi Semua memaki song tokong dan minta obat penawarnya lekas dikeluarkan untuk menyembuhkan rasa sakit gatal mereka yang tak tertahankan itu Di bawah cahaya obor tertampak bayangan orang berlarik yang kemari Semuanya sedang minta si baju hitam lekas mengeluarkan obat penawar dari baju song tokong Baiklah, nah, seng gendut, lekas serahkan obat penawarmu, kata orang berbaju hitam itu Harus kau lepaskan aku dahulu seru song tokong Tapi si baju hitam menjawab, sekali aku melepaskanmu, tentu kamu akan ditawan musuh Mana boleh ku lepaskanmu? Ayolah lekas keluarkan obat penawarmu Serintah orang banyak juga berteriak dan memaki untuk mendesak song tokong lekas menyerahkan obat penawarnya Maka dengan suara yang serak song tokong berkata, obat penawarku pendam di dalam tanah Kalau aku tidak dilepaskan, kira bagaimana aku dapat mengeluarkannya? Semua orang melengak oleh keterangan itu Mereka percaya apa yang dikatakan song tokong itu pasti betul Sebab song tokong terkenal suka semibunyi di dalam gua alaul yang di bawah tanah Jika dia menyimpan sesuatu di bawah tanah tentu bukan omong kosong Meski Bu Yung Ho tidak mendengar suara teriakan dan rintihan Kong Yatian dan Hang Po Ok Tapi ia dapat membayangkan bila orang lain berteriak-teriak tidak tahan oleh siksaan racun song tokong itu Maka dapat diduga kedua kawannya itu pun pasti juga serupa keadaannya Jalan satu-satunya sekarang harus berusaha sedisanya merebut kembali song tokong Urusan lain boleh dipikirkan belakang Maka sekali berteriak, terus saja ia putar kuito curampasannya dia menerjang ke tengah-tengah orang banyak Tingpek, Juan dan Put Hutong menjaga rapat di samping kedua kawannya Mereka menyaksikan Bu Yung Ho menerjang ke tengah musuh bagai harimau mengamuk di tengah kawanan kambing Siapa yang berani merintangi segera dirobohkannya Melihat terjangan Bu Yung Ho yang hebat itu, si baju hitam tidak berani memapaknya Sambil membawa song tokong ia sengaja menyingkir jauh-jauh Maka terdengarlah teriakan orang ramai, awas Senjata yang dipakai dia adalah Lik Poh Yang Lotu Jangan sampai kena dilukai olehnya Wan, sungguh celaka Lik Poh Yang Lotu itu kena direbut olehnya Dan di mana Bu Yung Ho tiba Ternyata titik semua orang sama menghindarinya dengan rasa jari Maka dapat diduganya Kuitotu itu pasti bukan senjata sembarangan Padahal golok itu berbau busuk, tapi justru diberi nama Lik Poh Yang Lotu Golok harum sari wangi, segala, sungguh menggelikan Diam-diam ia pikir pula, dengan golok berbisa ini tidaklah susah bagiku untuk membunuh 10 atau 20 tongcu atau tocu mereka ini Tapi selama ini aku tiada permusuhan apa-apa dengan mereka Buat apa mesti banyak menimbulkan korban? Kalau permusuhan ini semakin mendalam dan mereka tidak mau memberikan obat penawarnya Maka keadaan Jiko dan Siko tentu akan payah dan sukar tertolong Karena pikiran itulah, maka tatkala Bu Yung Ho menerjang dan menyerbu Ia tidak melukai atau membunuh lawan lagi Hanya kalau ada kesempatan segera ia menutupnya hingga roboh atau menendannya hingga terjungkal Semula orang-orang itu sangat panik dan juri Tapi demi melihat daya guna golok yang diputar Bu Yung Ho itu tidak membahayakan Maka mereka menjadi tenang kembali Dalam sekejap saja serentak senjata mereka dikeluarkan untuk mengerubut Bu Yung Ho Meski kepandaian Bu Yung Ho sangat tinggi Tapi dikerubut puluhan orang Seketika ia agak kerepotan juga Apalagi di luar kepungan itu masih ada beratus orang pula Mau tak mau ia agak khawatir juga Tidak lama kemudian Bu Yung Ho pikir kalau pertarungan begitu diteruskan Tentu sukar di akhiri tambaknya terpaksa ia harus turun tangan keji Maka sekail goloknya berputar Pada saat lain dua orang musuh kena diketok roboh oleh gagang goloknya Tiba-tiba terdengar seruan tingpe Juan, manusia rendah Jangan mengganggu nona ong ketika Bu Yung Ho mi lirik kesana Dilihatnya ada dua orang sedang melompat ke atas untuk menyerang Giyok Yan yang nongkrong di atas pohon itu Pek Juan nampak memburu maju dan beruntun melancarkan serangan Sehingga seorang musuh kena dicegat olehnya Tapi seorang lagi Serapat meloncat ke atas pohon Namun segera terdengar suara jeritannya Ternyata orang itu kena didepak oleh ong Giyok Yan Bu Yung Ho agak lega Tapi segera terlihat ada tiga orang melompat lagi ke atas Maka taulah dia akan tujuan orang-orang itu Tentu mereka ingin menangkap Yaw Mo Rai untuk dijadikan sandera Sungguh rendah perbuatan mereka ini Tapi ia sendiri sedang dikeroyok dan sukar melepaskan diri Pada saat lain dilihatnya dua orang wanita yang melompat ke atas itu Berhail mencengkeram lengan Giyok Yan terus diseretulun ke bawah Seorang Tau Toh, Hwesyo berambut Yang memakai gelang emas di atas kepala telah Melintangkan goloknya pada leher Giyok Yan sambil berteriak Bu Yung Siao Chu, kau mau menyerah atau tidak? Kalau tidak, segera akan ku penggal kepala jantung hatimu ini Bu Yung Ho terkesiap juga oleh ancaman itu Bu Yat Tau orang-orang itu sangat kejam Berani berkata berani berbuat Sungguh celaka kalau Tiaw Mo Rai benar-benar dibunuh oleh mereka Tapi kosoh Bu Yung selama ini malang nih lintang di bulim Masakah sekarang harus menyerah kepada ancaman orang? Kalau sekarang menyerah, kira bagaimana Kelak dapat berkecimpung pula di dunia kanau? Hati berpikir, tapi tangan tidak menjadi kendur Sekali tangan kirinya menampar Kontan dua orang musuh kena dihantam hingga mencelak beberapa meter jauhnya Apa benar-benar kamu tidak mau menyerah? Baiklah, biar ku penggal kepala Nona Jelita ini Seru pula Tauto tadi Dan goloknya yang kemiluan itu terus diangkat ke atas Tahan dulu, jangan sekali-kali mencelakai Nona Ong Biarlah aku saja yang menyerah padamu Demikian tiba-tiba terdengar setuan seorang Dari lareng gunung sana Saat lain, tertampaklah sesosok bayangan Orang sedang datang secepat terbang Beberapa orang yang berdiri di jalanan sana Kedengaran membentak-bentak dan hendak merintangi Tapi dengan menyelingap ke kanan dan memblok ke kiri Tau-tau orang itu sudah menerobos lewat dari rintangan Orang banyak dan memburu tiba Di bawah cahaya obor yang terang dapatlah terlihat dengan jelas Nyata dia bukan lain ada ah Tauto Anki Untuk menyerahkan urusan panjang Demi Nona Ong, kau minta aku menyerah seratus kali atau seribu kali juga Jadi, demikian seru Tauto Anki sambil berlari mendekati Tauto tadi Lalu katanya lagi, hi, lekas kalian lepas tangan Untuk apa kalian menangkap Nona Ong Giyok Ye Tau-tau Tauto Anki tidak mahir ilmu esilat Tapi toh berani menolongnya tanpa menghiraukan keselamatan sendiri Sungguh rasa terima kasihnya tak terhingga Segera serunya, Tuan Tuan Kongcu, kiranya engkau ya? Ya, aku sahu Tauto Anki kegirangan titik Persetan Kamu ini apa damprat Tauto tadi? Aku manusia Memangnya kau kira apa sahu Tauto Anki? Plak, mendadak tangan Tauto itu membalik dan kena tampar Di bawah dagu Tauto Anki dan kontan pemuda itu terjungkal ke samping Kebetulan kepalanya membentur sepotong batu Seketika darah bercucuran Melihat kera lari Tauto Anki tadi terang memiliki ginkang yang sangat tinggi Maka Tauto itu yakin pemuda itu pasti memiliki ilmu esilat yang liat Pukulannya barusan sebenarnya cuma serangan pura-pura saja Sebaliknya tebasan goloknya yang segera akan dilontarkan Bila pemuda itu berkelit barulah benar-benar serangan yang berbahaya Siapa duga hantamannya yang tidak sungguh-sungguh itu Malah kontan merobohkan Tauto Anki Keruan ia terkesima malah Sementara itu dilihatnya Bu Yung Ho masih menerjangkian kemari dengan gagahnya Segera ia berteriak Sekali lagi ku peringatkan supaya kamu menyerah saja Kalau tidak segera kepala nona ini ku penggal sungguh-sungguh Apa yang hudia? Suwon Buddha Katakan selamanya terbukti dan tidak omong kosong Nah, kau mau menyerah atau tidak? Satu, dua, Bu Yung Ho menjadi serba sulit Bicara tentang hubungan persaudaraan mereka Sudah tentu tidak nanti ia biarkan Giyokyan dibunuh musuh Tapi nama kosong Bu Yung yang agung itu Tidak boleh menyerah di bawah ancaman orang Sehingga kelak akan dibuat buah tertawaan orang Kang Ngau Maka ia terus berteriak menjawab Tauto Bangsat, jangan kau mimpi bahwa Kong Cuya mau menyerah padamu Tapi kalau kau berani mengganggu seujung rambut nona itu Kalau aku tidak mencincangmu hingga hancur luluh Aku bersumpah takkan menjadi manusia lagi Sembari berseru ia lantas menerjang ke arah Giyokyan Tapi dua tiga puluh orang yang bersenjata lengkap Telah mengerubutnya dari muka dan belakang Sehingga susah melepaskan diri Sebaliknya Tauto tadi menjadi gulsar Teriaknya, aku justru akan bunuh anak darah ini Ingin ku lihat kau mampu mengapakan hudia Habis berkata, goloknya diangkat dan segera diayun ke leher Giyokyan Karena khawatir keserempet, maka kedua wanita yang memegangi lengan Giyokyan itu lekas-lekas lepas tangan dan melompat mundur Saat itu Tauto Anki baru merangkak bangun Dengan tangan kiri mendekat batok kepala yang bocor itu Ia meringis kesakitan Tapi demi dilihatnya si Tauto benar-benar hendak memunggal kepala Giyokyan Dan gadis itu tampak berdiri terpatung di tempatnya Seperti ditutup orang dan sama sekali tak dapat melawan atau menghindar keruan kejut To Anki tidak kepalang Sekali jarinya menuding Krip-krip, mendadak lengan si Tauto yang memegang golok itu terpotong putus Golok bersama lengan putus yang masih mencengkeram senjata itu jatuh ke tanah Kiranya dalam keadaan gugut dan khawatir Secara otomatis tenaga murni di dalam badan To Anki bergolok Sehingga lak mesin kiam dapat dikeluarkan Dan sekali tuding lengan Tauto itu kena dipotong putus olehnya Menyusul itu To Anki terus berlari maju Segera ia tarik Giyokyan ke atas punggungnya dan digendong sambil berseru Lari paling perlu Tauto tadi bernama Pagan Tauto Tauto bermata harimau, Tocu, penguasa pulau, Yame Santu Orangnya sangat jahat dan ganas Biar sebelah lengannya sudah putus dan sangat kesakitan Tapi saking gusarnya ia menjadi kalak pula Segera, ia gunakan tangan yang masih hidup itu untuk menyambar lengan sendiri yang putus tadi Ia mengerang keras sekali terus melemparkan lengan putus itu bersama golok yang masih tergenggam ke arah To Anki Timpukan lengan putus bersenjata itu sangat cepat dan liai Untung dalam gugupnya To Anki masih sempat menuding pula ke belakang Kerip, satu jurus yao yang kiam dilontarkan dan tepat mengenai golok yang terpegang lengan putus itu Seketika golok itu tergetar jatuh dari cekalan lengan putus Sebaliknya lengan putus itu masih tetap menyambar ke depan dan plok Pipi To Anki tepat terbentur sehingga mirip di tempeleng sekali Memangnya batok kepala To Anki sudah keluar kecap sekarang di sambalipu yang tujuh keliling oleh tempelengan itu Langkahnya menjadi sempoyongan Tapi ia masih ingat dengan baik bahwa ongiyo yang harus diselamatkan Maka dengan langkah ajaib lengpo-wipoh Cepat ia menerjang keluar kepungan orang banyak Meski kawanan orang-orang itu segera hendak merintangi sambil berteriak-teriak dan Mementak-mentak Tapi dengan lengpo-wipoh yang hebat itu dapatlah To Anki menyusup kian kemari dan menerjang keluar kepungan Hanya sekejap saja To Anki sudah meninggalkan orang banyak dengan menggendong Hiyokyan Karena khawatir dikejar lagi Ia terus berlari sehingga lebih satu li baru berhenti setelah menghela nafas laga Lalu ia turunkan Hiyokyan Tapi dengan wajah merah Hiyokyan berkata Tidak, tidak To An Kongcu, Hiyatu badanku kena ditutup musuh Aku tidak sanggup berdiri Oh, jika begitu, katakanlah tempat Hiyatu yang tertutup itu Biarlah aku membukanya Kata To Anki sambil memegangi bau nona itu Tidak, tidak perlu, sahut Hiyokyan Sebentar lagi Hiyatu yang tertutup akan buyar sendiri Engkau tidak perlu membukanya bagiku Kiranya untuk membuka Hiyatu yang tertutup itu harus memijat Sin Hao Hiyat Sedangkan Sin Hao Hiyat itu terletak di bagian dada Sudah tentu Giokyan merasa malu mengatakan hal ini Sebaliknya To Anki tidak tahu hal itu Ia malah berkata lagi Di sini sangat berbahaya Lebih baik kubuka Hiyatomu saja agar kita bisa melarikan diri Tapi Giokyan menggeleng kepala tanda tidak setuju Ketika ia memandang ke belakang, dilihatnya Bu Yung Hok dan Ting Pek Juan masih bertempur di tengah kepungan musuh Karena kuatirkan keselamatan Seng Piawoko, segera ia berkala Tuan Kongcu, Piawokoku masih terkepung musuh kita harus kembali ke sana untuk menolongnya Pendih rasa To Anki mendengar ucapan itu Lah tahu yang dipikir Giokyan hanya Bu Yung Hok seorang saja Seketika To Anki merasa putus asa, pikirnya Rinduku kepadanya terang takkan terkabul Hari ini biarlah aku membantu dia mencapai cita-citanya dan biarlah aku mati bagi Bu Yung Hok Aku tidak mahir ilmu silat, tapi aku akan menerjang lagi ke dalam kepungan musuh dengan segala risiko Karena pikiran itu, segera ia menjawab Baiklah, boleh kau tunggu di sini, biar aku menyerbu ke sana untuk menolong Piawokomu Tapi Giokyan berkata, tidak, tidak Engkau tidak mahir ilmu eh silat, kira bagaimana hendak kau tolong dia Bukankah tadi aku pun dapat menggendongmu dan lolos dengan selamat sahut To Anki tersenyum Giokyan tahu Lakmah Sin Kiarn yang menjadi andalan To Anki itu terkadang manjur dan terkadang tak berguna Maka ia masih khawatir, katanya pula Tadi hanya kebetulan saja, karena, karena kau khawatirkan keselamatanku dan mendadak Lakmah Sin Kiarn dapat dikeluarkan Tetapi terhadap Piawokomu belum tentu dapat kau lakukan seperti terhadap diriku Mungkin, mungkin, jangan khawatir, terhadap Piawokomu aku pun akan perlakukan serupa seperti terhadap dirimu, kata To Anki Namun Giokyan tetap geleng kepala, katanya To An Kongcu Ku rasa tidak baik, hal itu agak berbahaya bagimu, nona ong Seru To Anki dengan membusungkan dada Pendek kata, asalkan engkau yang minta aku menyerempet bahaya Biarpun mati juga aku tidak menolak kembali air muka Giokyan berubah merah Sahutnya lirih, engkau sungguh sangat baik terhadapku Aku merasa sangat berterima kasih Tidak apa-apa, tidak apa-apa Seru To Anki dengan bersemangat dan segera bermaksud menyerbu kembali ke medan peitempuran Tapi Giokyan berkata pula To An Kongcu, aku tak bisa bergerak Jika kau tinggaikan aku Tentu aku bisa celaka bila ada orang jahat datang kemari To Anki menjadi bingung Ia garuk-garuk kepala dan berkata Ya, bagaimana ini, ini, sebenarnya maksud Giokyan ingin To Anki menggendongnya lagi Dan kemudian pergi membantu Bu Yung Hok Cuma permintaan demikian sukar diucapkannya Maklum, betapapun adalah memalukan jika seorang anak perawan minta digendong seorang jejaka Karena itu ia bicara secara samar-samar dengan harapan To Anki dapat menangkap maksudnya Tapi dasar bebal To Anki justru tidak mengerti Ia hanya garuk-garuk kepala dan kukur-kukur kuping dengan bingung dalam Pada itu suara pertempuran di sana terdengar semakin gemuruh Suara benturan senjata juga semakin ramai Nyata Bu Yung Hok semakin sengit milah berkelawan yang banyak itu Giokyan menginsyafi kekuatan musuh yang besar itu Ia menjadi khawatir dan tak menghiraukan rasa malu lagi Segera ia berkata, To An Kong Chu, tolong suka menggendong aku lagi Dan kita bisa lantas pergi membantu Piawoko Bukankah kel ini paling baik To Anki seperti sadar dari impian Serunya ya, ya, betul Guglok, mengapa aku tidak dapat memikirkan kel baik ini Segera ia berjongkok dan membiarkan Giokyan menggemblok di atas punggungnya Waktu pertama kali To Anki menggendong Giokyan tadi Yang dipikir olehnya ialah gadis itu harus diselamatkan Lain tidak Tapi sekarang kembali sesosok tubuh yang halus empuk menggemblok di atas punggungnya Kedua tangannya merangkul pula kedua kaki si Nona Meski terhalang oleh pakaian Tapi dapat juga dirasakan oleh To Anki kulit badan Nona cantik itu Selama ini, siang malam, baik dalam renungan maupun dalam impian Yang selalu terbayang dalam kalbu To Anki melulu Ong Giokyan seorang Telah diketahuinya bahwa Nona itu ikut pergi bersama Bu Yung Huk Beratus kali, mungkin beribu kali To Anki memperingatkan dirinya sendiri Agar lekas tinggal pergi ke arah sendiri saja Tapi aneh, kakinya seakan-akan tak berkuasa dan tanpa terasa tetap mengikuti jejak Nona itu dari jauh Sejak ia makan kata merah sehingga memiliki cuhap sin keng yang sakti itu Tanpa terasa ia telah memiliki ginkang yang tinggi Jalannya cepat dan enteng Maka selama dia menguntit di belakang Giokyan itu sama sekali tak diketahui oleh Bu Yung Huk Tentang Giokyan dinaikan ke atas pohon dan Bu Yung Huk melabrak musuh Semuanya itu disaksikan To Anki dengan jelas Maka ketika si Tauto hendak membunuh Giokyan dan memiksa supaya Bu Yung Huk menyerah Dengan sukarlah To Anki terus tampil ke muka dan bersedia mewakilkan Bu Yung Huk untuk menyerah Tapi pihak musuh justru tidak sudi menerima jasa baik yang diajukan To Anki itu Akibatnya Tauto itu mesti mengorbankan sebelah lengannya malah Sekarang To Anki menggendong Giokyan lagi Mau tak mau perasaannya berdebar-debar dan pikirannya menyeleweng Namun segera ia mendampiat dirinya sendiri To Anki, dalam keadaan begini Mengapa kau berani timbul pikiran menyeleweng? Kamu benar-benar binatang Orang kan gadis ting-ting yang suci bersih dan agung Tapi kau pikirkan hal yang kotor Ini berarti kamu telah menodai dia Sungguh kurang ajar dan harus diajar Ya harus dihajar Ya harus dihajar Terpikir harus dihajar Eh, betul-betul To Anki angkat tangan terus menampar beberapa kali pada muka sendiri Berbareng ia percepat langkahnya dan berlari ke depan bagai terbang Sudah tentu Giokyan sangat heran atas kelakuan To Anki itu Ia tanya, ada apa To An Kong cu dasar To Anki memang jujur Giokyan dipujanya sebagai bidadari dari kayangan Tentu saja ia tidak berani berdusta Maka dengan terus terang ia menjawab Sungguh harus dihajar Sebab telah timbul pikiranku yang tidak hormat terhadap nona Giokyan Paham kata-katanya itu sehingga mukanya berubah merah jengah seketika Pada saat itu tiba-tiba seorang To An, imam, dengan pedang terhunus memapak ke arah mereka Sambil berteriak, keparat, bocah ini berani datang mengacau lagi Dan sekali tusuk, dengan gerak tokriong cuwi tong, naga berbisa keluar dari liang, langsung dada To Anki hendak diarah Dengan sendirinya To Anki menggunakan langkah ajaib lengpo-wipoh untuk menghindar Tiba-tiba didengarnya bisikan Giokyan, jika dia menusuk lagi dari kiri, cepat kau putar ke sebelah kanan dan tepuk Tian Chong Hiat di bawah iganya Benar juga, menyusul tosu itu menusuk pula dari sebelah kiri Maka dengan cepat To Anki menggeser ke sebelah kanan, klok, kontan ia tepuk Tian Chong Hiat menurut ajaran Giokyan tadi Rupanya Hiat Cu itu memang merupakan ciri kelemahan imam itu, meski tepukan To Anki itu tidaklah teras Tapi sudah cukup membuat imam itu tumpah darah dan ketakutan setengah mati, segera ia lari terbirit-birit Tapi baru saja tosu itu dihalau pergi, segera ada dua orang lelaki kekar menerjang tiba pula Namun Giokyan memang serba pintar dan serba paham segala macam ilmu silat Dengan suara pelahan ia memberi sedikit petunjuk kepada To Anki dan segera pemuda itu dapat membereskan pula kedua lawan Melihat kemenangan yang diperoleh ternyata sangat gampang Sedang si nona selalu berbisik-bisik, di tepi telinganya, hawa mulutnya yang sedap dan bau harum yang keluar dari badan nona itu Itu membuat semangat To Anki berkobar-kobar meski pada saat itu jiwanya sedang dipertaruhkan di medan pertempuran Ketika ia merobohkan dua musuh pula, sementara itu jaraknya dengan buyung hok sudah tinggal beberapa meter saja Sekonyong-konyong ada angin menyambar, tau-tau dua lonjor bayangan hijau seperti cambuk menjahat ke arah To Anki Dan baru saja ia menggeser ke samping tiba-tiba Salah satu cambuk itu dapat menegak di udara untuk kemudian menyambar pula dengan cepat dan gesit luar biasa Seketika Gio Yan dan To Anki menjerit kaget demi mengetahui bahwa kedua lonjor benda lemas itu ternyata bukan senjata Melainkan dua ekor ular hidup Kalau pembaca tidak lupa, tentu masih hingar permulaan To Anki bertemu dengan Ciong Ling Tad kala itu gadis cilik itu juga menggunakan ular hidup sebagai senjata Tapi Ciong Ling menggunakan senjata ular untuk mengalahkan musuh Sebaliknya sekarang musuh menggunakan ular hidup untuk menyerang To Anki sendiri Jadi keadaannya sama sekali berlainan Maka segera To Anki mempercepat langkahnya dengan maksud melampaui kedua punyerang itu Tak terduga kedua orang berbaju hijau yang bersenjata ular itu bertubuh pendek kecil dan gerak-gerik mereka pun sangat lincah Beberapa kali To Anki menyelingap ke sana dan ke sini selalu kena dicegat mereka Diam-diam ia mengeluh Segera ia tanya Gio Yan Wah, bagaimana ini, nona ong dalam hal ilmu silat boleh dikatakan Gio Yan Serba tahu Tapi kalau menggunakan ular sebagai senjata, terang ini tidak tercatat dalam kitab ilmu silat manapun Biasanya tidaklah susah baginya untuk mengenali setiap gerakan atau setiap jurus dari aliran manapun Tapi untuk menaksir bagaimana serangan ular itu akan dilontarkan musuh sekarang dia boleh dikatakan mati kutu Diam-diam Gio Yan pikir untuk menaksir jurus serangan ular hidup terang sangat susah Biasanya menangkap rampok harus menangkap benggolannya Kukira kedua pemain ular ini yang harus direbohkan dahulu Namun gerakan kedua pemilik ular itu kalau dibilang aneh memang juga aneh Dikatakan tidak aneh, tampaknya memang tidak aneh Gerak-gerik mereka sangat cepat tapi sangat kaku dan bodoh terang mereka tidak pernah belajar ginkang apa segala Namun demikian mereka dapat meloncat Kian kemari secepat kera Karena itu, susah bagi Gio Yan untuk menaksir tipu serangan yang akan dilancarkan mereka Setiap kali ia suruh Toanki menyerang suatu tempat, aneh juga Selalu dapat dihindarkan oleh mereka dengan sangat lincah dan cerdik Begitulah, sembari berpikir Kero untuk mengalahkan musuh Gio Yan terus memperhatikan juga keadaan Seng Piawoko Dalam pada itu riuh ramai pula suara jeritan orang yang kesakitan Berpuluh orang yang terkena jarum berbisa Seng Tokong tadi sama bergelimpangan di tanah sambil berteriak-teriak tak tahan Sedangkan orang berbaju hitam yang menawan Seng Tokong tadi lagi mendesak agar menyerahkan obat penawar Tapi obat penawar yang dikehendaki itu justru dipendam di sebelah Bu Yung Huk Karena jari kepada kelihayan Bu Yung Huk, si baju hitam tidak berani sembarangan maju Ia hanya berteriak-teriak mendesak kawannya agar menyerang lebih gencar dengan maksud mendapatkan obat penawar untuk menolong kawan-kawannya yang lain Tapi untuk merobohkan Bu Yung Huk bukanlah pekerjaan yang gampang Tiba-tiba terdengar suara perintah seorang tiga di antara pengeroyok Bu Yung Huk itu segera mundur Lalu digantikan oleh tiga orang baru yang terdiri dari tokoh pilihan semua Lebih-lebih seorang di antaranya yang pendek ternyata memiliki tenaga yang hebat Ia putar sepasang senjata yang berbentuk palu baja Ketika Bu Yung Huk menangkis dengan golok, lengannya tergetar sampat pegal, keruan ia terkejut Maka waktu palu, orang menghantam lagi, segera ia berkelit dan tidak kerenau menangkis pula Dalam pertarungan semit itu, tiba-tiba terdengar seruan Ong Giok Yan, Piao Ko Gunakan ginting bantian lalu ganti dengan Pi Kim Teng Hang Bu Yung Huk kenal kepandayan Seng Tiao Moai dalam teori ilmu silat jauh lebih pintar daripada dia sendiri Cuma nona itu tidak suka berlatih sendiri Tapi untuk mengajar orang dia boleh dikatakan adalah seorang maha guru yang sukar dicari Maka ia pun tidak meragukan petunjuk Seng Tiao Moai itu Segera goloknya berputar, hingga mengeluarkan cahaya kemilau dalam jurus ginting bantian atau pelita perak berlaksa buah Karena serangan yang lihai itu para pengeroyok dipaksa menghindar mundur Dan pada saat itulah lengan baju kiri Bu Yung Huk terus mengebas dan dipuntir pula dalam jurus Pi Kim Teng Hang atau pentang lengan baju menahan angin Kebetulan saat itu si pendek sedang menghantam dengan kedua palunya dari atas dan bawah dalam gerak tipu Hai Tian Pite Membuka langit memecahkan bumi, tapi mendadak terdengar suara terang yang amat keras sehingga memekatkan telinga Dengan tepat kedua palu si pendek saling bentur sendiri dan mencipratkan lelatu api Saking kuatnya tenaga si pendek sehingga kedua belah tulang lengan sendiri tergetar patah oleh getaran tenaga sendiri Kontan terjungkau dan tak sadarkan diri Kesempatan itu segera digunakan Bu Yung Huk untuk melontarkan pukulan ke depan untuk membantu Pan Put Tong mendesah mundur dua lawan yang tangguh Waktu Put Tong memayang bangun Kong Yakian, ia lihat muka Seng Jiko sudah hitam gelap Tanda keracunan yang sudah kasih, kalau tidak lekas ditolong, tentu jiwa akan melayang dalam waktu singkat Di sebelah lain keadaan To An Ki juga sudah berubah secara aneh Ketika Giyok Yan memberi petunjuk kepada Bu Yung Huk dengan sendirinya keadaan To An Ki Tidak dapat diperhatikannya pada saat yang sama Bagi To An Ki yang tiba-tiba mendengar si Nona hanya membantu Bu Yung Huk dan tidak peduli lagi padanya Meski tubuh Nona itu berada di atas gendongannya, namun hatinya telah milayang kepada Bu Yung Huk Hal ini membuat To An Ki merasa hampa dan pedih, hingga air matanya hampir-hampir menetes Pada saat itulah, krip-krip, mendadak kedua ekor ular muslum menyambar tiba dan tepat memagut lengan kirinya Aii, bukan To An Ki yang menjerit, tapi Giyok Yan yang berteriak kaget To An Kong Cu, engkau Ya, biarlah, biar mati digigitulat saja, kata To An Ki dengan lesu dan bosan hidup Melihat warna kedua ekor ular itu belang bonteng, kepala gepeng bersegi tiga, terang ular-ular berbisa jahat Seketika Giyok Yan menjadi bingung dan khawatir Diluar dugaan mendadak kedua ular itu berkelojotan dua kali lalu jatuh ke tanah dan mati semua Seketika kedua orang yang memainkan ular itu pucat mukanya Mereka bicara beberapa kalimat dalam kalimat dalam bahasa daerah mereka Lalu putar tubuh dan melarikan diri Kiranya kedua orang itu sudah biasa memiara dan memuja ular Kini melihat To An Ki tidak mati digigit ular mereka yang berbisa jahat Sebaliknya ular mereka yang mati sendiri Mereka-mereka menyangkat To An Ki adalah malaikat ular rajanya ular Maka mereka ketakutan dan segera ngacir Giyok Yan juga tidak tahu ilmu cuhap sin kang yang dimiliki To An Ki itu Maka ia coba tanya To An Kong Chu, bagaimana engkau? Bagaimana? Memangnya To An Ki lagi lesu dan berduka Tiba-tiba mendengar pertanyaan Giyok Yan yang berulang-ulang dengan nada penuh perhatian Seketika ia girang kembali dan semangatnya terbangkit lagi Terdengar Giyok Yan bertanya pula Engkau digigit ular-ular itu Bagaimanakah keadaanmu To An Kong Chu ah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa sahu To An Ki cepat Pikirnya asal kau mau memperhatikan diriku Biarpun setiap hari aku digigit ular beberapa kali juga tidak menjadi soal Segera ia mengangkat langkah dan menerjang ke depan untuk mendekati Giyok Yan Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara seorang yang sangat lantang berkumandang dari tengah udara Bu Yung Kong Chu, para To Chu dan Tong Chu selamanya kalian tiada permusuhan atau sakit hati apa-apa Buat apa kalian bertempur mati-matian secara demikian Dan waktu semua orang menungat ke arah datangnya suara Maka terlihatlah di pucuk pohon sana berdiri seorang To Jin, imam, berjenggot hitam tangan membawa sebatang hutim, kebut, tempat kakinya menginjak Tertampak batang pohon itu mentul-mentul naik turun Gaya To Jin itu nampak sangat gagah dan indah Di bawah sinar obor yang terang itu kelihatan wajah To Jin itu putih bersih, usianya kira-kira setengah abad Dengan tersenyum ia berkata pula Jika orang-orang yang keracunan dalam keadaan berbahaya, maka paling penting harus menyembuhkan mereka dahulu Hendaklah kalian suka terima usulku Sementara ini berhentilah bertempur, kalau ada perselisihan boleh dibereskan nanti Melihat Ginkang imam berjenggot hitam itu sangat hebat Bu Yungo menduga ilmu esilat orang tentu juga sangat lihai Memangnya ia pun sedang menghawatirkan keadaan Kong Yatian dan Hang Po Oke, segera ia gunakan kesempatan itu untuk bicara Jika cuan sudi memisahkan percocokan ini Sudah tentu ku terima dan aku bersedia berhenti bertempur Habis berkata, ia putar goloknya sehingga berwujud satu lingkaran Lalu ia tarik kembali senjatanya ke depan dada dan berdiri tegak Tapi dirasakannya pula lengan kanan masih jarum pegal Nyata itulah akibat tangkisannya atas serangan palu baja si pendek tadi Diam-diam ia gegetun atas tenaga raksasa lawan yang hebat itu Dalam pada itu si baju hitam yang masih mencengkeram song tokong Tadi lagi mendengat dan bertanya Siapakah nama cuan yang terhormat dan belum lagi Tojin itu menjawab Tiba-tiba di tengah orang banyak terdengar seruan seorang oh lo to'a Asal usul orang ini tidak boleh dibuat main-main Ia adalah, adalah tu tokoh luar biasa Dia, dia adalah, adalah kau, kau Berulang orang itu menyebut kau dan tetap tidak sanggup menyambung seterusnya Rupanya orang itu mempunyai penyakit bicara gagap Dalam gugutnya kera bicaranya menjadi lebih sulit dan susah diteruskan Tapi si baju hitam yang dipanggil sebagai oh lo to'a itu cukup cerdik Tiba-tiba teringat satu orang olehnya Segera ia berseru, apakah dia adalah, adalah kau ong si raja ular Nagaput Pentojin si gagap menjadi girang Sebab kata-kata yang terhenti di tenggorokannya telah terkorek keluar cepat Ia berkata pula, B, betul Dia, dia adalah, adalah kau Kau, kau, sampai di es ini kembali tenggorokannya tersumbat lagi Segera oh lo to'a memberi kiong ciu kepada imam di atas pohon Dan berkata, apakah cuan-cuan itu putong Tojin Yang maha tersohor itu Sudah lama ku dengar nama Tojin yang besar Sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa di sini Tatkala dia bicara Sementara itu pertempuran sudah berhenti Maka dengan tersenyum Tojin itu menjawab Ah, saudara terlalu memuji saja Orang Kangou mengira aku sudah lama meninggal dunia Makanya Oh Sian Singh merasa sangsi dan tidak percaya Bukan sambil bicara ia terus melompat turun Anehnya daya menurunnya itu ternyata sangat pelahan Hingga tubuhnya seperti tak berberbobot Rupanya lebih dulu ia telah mengebutkan kebutnya ke tanah Tenaga kebutan yang menimbulkan daya tolak itu menahan tubuhnya Sehingga dia dapat turun dengan sangat lambat Bagi orang yang tidak tahu tentu mengira hal itu sangat ajaib Dan seperti ilmu sihir saja Tapi bagi orang yang berkepandaian tinggi Segera mengetahui bahwa kebutnya yang menimbulkan daya tolak dari bawah Sehingga tubuhnya tertahan dan dapat menurun dengan pelahan Tentu saja semua orang kagum tak terkira Segera Oh Lotoa bersorak Ginkang yang hebat sementara itu kaki put peng tojin juga sudah menginjak tanah Lalu katanya pula tentang percepcokan kalian Sebagai orang di luar garis tentu aku dapat melihat dengan lebih jelas bahwa pokok pangkalnya adalah lantaran salah paham saja Sebab itulah bila sudi terima saranku Hendaknya kalian akhiri percepcokan ini secara bersahabat Sekarang boleh minta Song Tokong mengeluarkan obat penawar untuk menyembuhkan para kawan yang keracunan Nada ucapan put peng tojin itu sangat ramah tapi berwibawa sehingga orang sungkan menolak permintaannya Apalagi berpuluh orang yang keracunan dan merintih-rintih di tanah itu memang juga sangat tersiksa Sehingga kedua pihak sama-sama ingin bisa lekas menolong kawan mereka itu Maka Oh Lotoa lantas melepaskan Song Tokong Katanya, nah, lo Song Mengingat maksud baik put peng tojiang Biarlah kita menurut Song Tokong tidak bicara lagi Segera ia lari ke sebelah buyung hok Kedua tangannya bekerja dengan cepat sehingga dalam sekejap saja tanah di situ telah digingsirnya menjadi sebuah lubang Dari situ diluarkan sebuah bungkusan Sesudah bungkusan itu dibuka, kiranya isinya adalah sepotong besi hitam Dengan besi itu segera ia gunakan untuk menyedot jarum lembut yang melukai seorang di sisinya Kiranya besi hitam itu adalah batu sembrani Agaknya jarum berbisa itu harus dikeluarkan lebih dulu untuk kemudian baru dibubui obat Seng Sian Seng, dengan tertawa Put peng tojin berkata, seorang kesatria harus memikirkan orang lain lebih dulu baru kemudian memikirkan kepentingannya sendiri Apakah tidak lebih baik kasmiuhkan dulu kawan-kawan buyung kongcu itu ah Toh akhirnya akan diobati semua, lebih dulu atau tidak juga sama saja Seng to kong namun begitu tidak urung ia pun menuruti kehendak put peng tojin itu Lebih dulu ia menyembuhkan kong ya kiam dan hang po oke Lalu menyembuhkan pula tangan pau putong Habis itu barulah ia tolong kawan-kawan sendiri Jangan dikira potongan song to kong itu bundar-buntak Tampaknya seperti ketolol-tololan Tapi gerak-geriknya ternyata sangat cepat Kesepuluh jarinya yang pendek gemuk itu bahkan lebih lincah daripada jari kaum gadis yang mahir Menyulam Maka tidak antara lama jarum berbisa pada luka Semua orang sudah dikeluarkan serta dibubui obat oleh song to kong Seketika rasa gatau pegal semua orang lenyap Namun demikian, ada juga beberapa orang di antaranya yang beratak keras dan asaran terus mencaci maki kepada song to kong yang menggunakan senjata rahasia keji itu dikutuknya kalau kelak mati tentu bangkainya tak terkubur Tapi song to kong diam saja, ia membungkam dan membudek, segala caci maki orang sama sekali tak digubrisnya Oh Lotoa, kalau Put Peng Tojin dengan tersenyum, berkumpulnya ke-36 tongcu dan ke-72 tocu di sini apakah berhubung dengan urusan orang di Tehian San itu Oh Lotoa terkejut, tapi lahirnya sama sekali tidak perlihatkan perasannya itu Sahutnya, apa yang Put Peng Tojin maksudkan, sungguh aku tidak paham Kami biasanya tinggal terpancar di berbagai penjuru dan jarang sekali berkumpul Hari ini kami saling berjanji untuk mengadakan pertemuan ramah-tamah di sini Maksud tujuan lain tidak ada Soalnya entah mengapa Bu Yung Kong Cu dari kosoh menerjang ke sini sehingga terjadi percepcokan seperti tadi Aku sendiri jaga secara kebetulan berlalu di sini Sungguh kami tidak tahu bahwa para tokoh ksatria sedang berkumpul di sini sehingga banyak mengganggu Untuk ini aku minta dimaafkan, demikian kata Bu Yung Hock Mengenai maksud baik Put Peng Tojin untuk melerai percepcokan ini sehingga urusan tidak jadi meluas Sudah tentu kami juga merasa sangat berterima kasih Sekarang yayarlah kami mohon diri saja dan sampai berjumpa pula Ia tahu berkumpulnya ke-36 Tong Cu dan ke-72 Tosu yang terkenal sebagai tokoh kaum petualangan Tentu mempunyai urusan penting yang dirahasiakan dan dengan sendirinya tidak ingin diketahui oleh orang luar Buktinya barusan Put Peng Tojin menyebut tentang orang di Taisan dan segera Oho Toa membelokan pembicaraannya terang sekali mereka pantang membicarakan orang di Tiansan itu Kalau sekarang dirinya tidak mengundurkan diri, tentu nanti akan disangka dirinya sengaja hendak mencari tahu rahasia orang Sebab itulah sesudah memberi hormat ke sekelilingnya lalu ia ajak Nek, Juan dan lain-lain melangkah pergi Oho Toa membalas hormat Bu Yung Ho dan berkata, Bu Yung Kong Cu, hari ini aku Oho Toa beruntung dapat berkenalan dengan tokoh ksatria tersohor seperti dirimu sungguh merupakah suatu kehormatan besar bagi kami Gunung selalu menghijau dan air sungai tetap mengalir, selamat berpisah dan sampai berjumpa pula Dari ucapannya itu nyata ia memang tidak ingin Bu Yung Ho dan kawan-kawannya tinggal lebih lama di situ Tapi Po Peng Tojin lantas berkata, Oho Toa apakah kau tahu Bu Yung Kong Cu titik ini orang macam apa Oho Toa tampak tercengang Sahuknya, Lam Bu Yung, Pak Yau Hong, nama kebesaran kosoh Bu Yung sangat tersohor Masakah tidak tahu itulah dia, ujar Po Peng Tojin dengan tertawa Jika tahu ada seorang tokoh besar seperti ini mengapa kalian kesampingkan saja, bukankah sangat sayang? Padahal pada waktu biasa, kalau ada orang mengharapkan bantuan keluarga Bu Yung Ho, jangan kalian harap dapat menemuinya Dan sekarang secara beruntung kalian telah dipertemukan dengan Bu Yung Kong Cu di S ini Sebaliknya kalian diam saja dan tidak memohon bantuannya, bukankah kalian ini sangat bodoh? Tapi, tapi, sahutoh lo toa dengan ragu Hahaha Po Peng Tojin tertawa, nama kebesaran Bu Yung Kong Cu tersohor di seluruh jagad ini Kini kalian telah kenyang menderita di bawah perlakuan sewenang-wenang Tian San Tong Lo Begitu mendengar nama Tian San Tong Lo, si nenek bocah dari Tian San, seketika, semua orang bersuara haa sekali Suara terkejut, heran, takut, gusar dan macam-macam perasaan lain Rupanya setiap orang yang bersuara itu mempunyai kesannya sendiri-sendiri terhadap Tian San Tong Lo yang disebut itu Tanpa terasa di antara orang-orang itu banyak yang gemetar ketakutan Orang macam apakah Tian San Tong Lo itu sehingga membuat mereka begini takut Demi Tian diam-diam Bu Yung Lo bertanya di dalam hati Terdengar Po Peng Tojin menyambung, di bawah siksaan kejam dan hinaan Tian San Tong Lo itu Hidup kalian sudah tentu tidak aman, para ksatria di jagad ini yang tahu nasib kalian ini juga akan menyesal Sekarang kalian ada maksud berbangkit untuk melawannya, sudah tentu setiap orang ingin memberi bantuan sebisanya Sedangkan orang yang berkepandaian rendah sebagai diriku juga bersedia mencurahkan sedikit tenaga Apalagi Bu Yung Kong Cu yang sudah terkenal berbudiluhur Masakah beliau hanya berpeluk tangan tanpa ikut campur tapi dengan tertawa Oh Lotoa menjawab Entah Toti yang mendapat berita dari mana, kami kira ini hanya kabar bohong saja Tentang Tong Lo Popo, meski beliau memang agak sedikit keras terhadap kami Tapi semua mie adalah lantaran beliau ingin kami berbuat baik Untuk ini kami justru merasa sangat berterima kasih dan utang budi pada beliau Dari mana bisa dikatakan hendak melawan beliau Jika demikian, jadi aku sendiri yang salah duga dan sukai seng mencampuri urusan orang lain, kata Putpeng Tojin Baiklah, mari Bu Yung Kong Cu, kita bersama-sama Pergi ke Tian San untuk omong-omong dengan Tiong Lo Kita akan sampaikan padanya bahwa para Tiong Cu dan Tocu di S ini sangat berbakti pada beliau Dan sekarang sedang sibuk hendak mengadakan perayaan ulang tahun baginya Habis berkata, terus saja, ia mendekati Bu Yung Huk Segera ada orang berteriak kutlir Oh lo to'ah, jangan sampai dia merat begitu saja kalau rahasia kita bocor Wah, bisa berabe lalu ada yang menanggapi Ya, orang si Bu Yung Iin juga harus dibekuk sekalian Bagaimanapun hari ini kita harus bekerja habis-habisan serentak Ramailah suara orang melolos senjata dengan caki maki yang kotor Senjata yang tadinya mereka simpan kembali sekarang disiapkan lagi Hah, apakah kalian bermaksud membunuh orang untuk menghilangkan saksi? Apa kalian kira begitu gampang jengek puteng tojin habis itu mendadak Ia tarik suara dan berteriak Hu Yung Siao Chu dan Kiam Sin Loheng Di sini ada 36 Tong Chu dan 72 Tocu sedang mengadakan komplotan keji Untuk memerontak dan hendak melawan Tong Lolo Tapi rahasia mereka dipergoki olahku Sekarang aku hendak dibunuh mereka agar rahasia niereka tidak bocor Wah, celaka ini, tolong, lekas tolonglah Jiwa puteng tojin hari ini mungkin akan melayang kenirwana Suaranya yang keras itu berkumandang jauh ke lembah gunung sana Sehingga dan segenap penjuru menggemas suara kumandang yang ramai Dan baru lenyap suara puteng tojin itu Dari puncak gunung arah barat sana terdengar suara seorang yang lantang menjawab Hidung kebau Kata olok-olok kepada kaum tosu Puteng tojin Jika kamu dapat lari hendaklah lekas lari Saja, kalau tak dapat lari boleh menyerah saja kepada nasibmu Para anak cucu murid Tong Lolo ini susah tuwituk diajak bicara Untuk menolong jiwamu terus terang saja aku tidak sanggup Paling-paling aku hanya dapat menyampaikan berita tentang dirimu kepada Tong Lolo saja Dari suaranya itu dapat ditaksir sedikitnya orang itu berada di tempat sejauh 3-4 li Dan baru selesai ucapan orang itu Dari puncak sebelah utara berkumandang pula suara seorang wanita yang nyaring Hidung kebau, jika kamu mampu semuanya itu adalah akibat perbuatanmu sendiri yang suka iseng mencampuri urusan orang lain Habis, mereka sudah mengatakan sendiri dengan baik Sekali mereka bergerak, maka Tong Lolo pasti akan celaka Untuk ini biarlah sekarang juga aku akan berangkat ke Tian San Hendakku tanya si nenek Kera bagaimana Anda akan bertindak Dari suara ini, agaknya jarak tempat wanita ini lebih jauh lagi daripada suara orang lelaki yang duluan tadi Mendengar itu, seketik air muka Ohlotoa dan kawan-kawannya berubah hebat Jarak kedua orang yang bersuara itu ada beberapa li jauhnya untuk mengejar mereka terang Tidak mungkin, tampaknya potong tojin sudah mengatur dengan baik Asal di dalam keadaan bahaya, segera bersuara untuk eminta bala bantuan pada kawan-kawannya Apalagi dari suara kedua, orang itu terang mempunyai iwakang yang liai Sekalipun Ohlotoa dan kawan-kawannya dapat mengejar Juga belum tentu dapat melawan mereka Ohlotoa juga cukup cerdik dan dapat melihat gelagat Segera ia berseru, put pengto tiang Halaman 59 dan 60 hilang Pula dengan put pengtojin bertiga Maka urusan betapa besarnya Kukira tiada seorang pun yang dapat merintanginya Kukira tidak perlu kami ikut mengganggu di sini Sehingga akan mengacaukan urusan kalian malah Maka biarlah kami mohon diri saja Nanti, dulu, sahutoh Lotoa Sekali urusan kami sudah diumumkan secara terbuka Maka soal ini berarti menyangkut keselamatan jiwa beberapa ratus kawan kami Dari para tongcu dan tocu yang berkumpul di sini sekarang Mati hidup dan timbul atau tenggelam nasib kami hanya bergantung di ujung tanduk saja Maka buyung kongcu, sesungguhnya bukan kami tidak mempercayai kalian Soalnya urusan ini terlalu besar Sehingga kami tidak berani menanggung risiko ini Seketika buyung lo paham maksud orang Tanyanya jadi saudara melarang kami pergi dari S ini Sebenarnya bukan begitu maksud kami Tapi, tapi apa boleh buat Sahutoh Lotoa Huh, peduli apa dengan tong lolo atau tong pepek segala Kami sendiri tidak pernah kenal namanya Apalagi orangnya Ada pun urusan apa yang hendak kalian lakukan adalah urusanmu Kami jamin takkan membocorkan sepatah katapun Seru pau potong Memangnya kau sangka kosoh buyung itu orang macam apa Masakah apa yang sudah kami ucapkan dianggap sebagai kentut saja? Kalau kalian bermaksud menahan kami secara kekerasan Haha, ku kira juga belum tentu kalian mampu Andaikan aku pau potong dapat kalian tahan Masakah kalian sanggup menahan buyung kongcu kami dan toan kongcu itu Oh lao a percaya apa yang dikatakan pan potong itu Memang benar sulit untuk menahan buyung hok Lebih-lebih toa oki yang mempunyai langkah ajaib itu Oh lao toa coba memandang sekejap pada putpeng tojin dengan serba susah Ia berharap imam itu mau memberi saranker bagaimana harus diperbuatnya Maka berkatalah putpeng tojin Oh lao toa, lawanmu itu benar-benar terlalu liai Jika kamu dapat tambah seorang pemberantung, kan lebih baik Ilmu sila kosoh buyung si siapa yang tidak tahu di dunia ini Apalagi dia tidak mengharapkan sesuatu balas jasamu tentu rejeki yang akan kalian peroleh kelap Tidak nanti dia minta bagian, untuk ini hendaknya kamu jangan khawatir Yang paling utama ialah lawan kalian itu harus dibunuh Kalau pergerakan kalian sekali ini tak mampu membunuhnya akan berarti tamatlah riwayat kalian Nah, dengan adanya bala bantuan liai sebagai buyung kongcu Mengapa kalian tidak mau mohon padanya sebenarnya Oh lao toa masih menggan Tapi akhirnya ia tetapkan hati dan mendekati buyung hok serta memberi hormat Katanya, buyung kongcu, selama berpuluh tahun ini kami para tongcu dan tocu telah kenyang tersiksa dengan penghidupan yang tidak layak bagi manusia Sekali ini kami sudah nekat akan mengadu jiwa dengan iblis tua itu Untuk mana diharapkan bantuanmu atas budi kebaikanmu sudah tentu selama nyatakan kami lupakan Meski permohonannya kepada buyung hok ini sebenarnya terpaksa Bukan timbul dari maksudnya yang sebenarnya, tapi ucapannya itu toh sangat sungguh-sungguh dan tulus ikhlas Sebenarnya buyung hendak menolak, sebab ia tidak ingin terlibat dalam urusan para petualang itu Tapi mendadak pikirannya tergerak, Oh lao toa ini menyatakan takkan melupakan budi untuk selamanya Jika demikian, rasanya ada manfaatnya juga bagiku Di antara mereka ini tentu juga banyak orang pandai Padahal bila aku hendak membangun kembali kerajaan yang kami justru sangat mirip butuhkan tenaga Jika hari ini aku membantu mereka, kelak bila perlu, tentu aku pun dapat minta bantuan mereka Jago silat sebanyak beberapa ratus Orang sungguh merupakan suatu pasukan penggempur yang hebat Karena pikiran itu, segera ia berkata Tentu ku bantu, sebagai sesama orang kau kau memang sudah seharusnya berbuat demikian Betul, betul seru Oh lao toa dengan Girang Demi permintaannya diluluskan